Kelenteng Hoptik Bio Ambarawa berdasarkan prasasti kelenteng berdiri sebelum tahun 1900-an. Kemudian, yang menjadi tuan rumah di kelenteng ini yakni Dewa Bumi atau Hoptik Cingsin atau bahasa Mandarinia, Fu de Zeng Sen. Kelenteng Hoptik Bio Ambarawa berada di Jalan Jenderal Sudirman, Rangan, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kelenteng Hoptik Bio Ambarawa, Kabupaten Semarang, merayakan Imlek pada hari Jumat malam tanggal 9 Februari tahun 2024. Acara Imlek kali ini diantaranya ditampilkan atraksi Wushu dan Barongsai. Edy Haryadi Ketua Yayasan Hoptik Bio Ambarawa mengatakan, acara hari ini untuk menyambut tahun baru Imlek 2575. Umat bersembahyang dan ada pertunjukan Barongsai dan Wushu. Untuk tahun ini hanya menggelar Barongsai dan Wushu, serta sembahyang bersama-sama umat di kelenteng Hoptik Bio Ambarawa. Harapan untuk perayaan Imlek tahun ini semoga lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Semangat baru, harapan baru, rezeki baru, serta menghadapi tahun politik bersama-sama kita sukseskan untuk pemilu tahun 2024. Acara pada malam hari ini menyambut tahun baru Imlek 2575. Pada malam hari ini kita, umat pada umumnya adalah bersembahyang. Pada malam hari ini juga kami berkumpul di sini, kemudian ada acara Barongsai, Wushu, dan Wushu. Nah, biasanya akan ada show setelah para umat sembahyang secara bersembahyang. Untuk tahun ini kami hanya menggelar Shio Barongsai, Wushu, dan Wushu. Tidak ada lain, cuma sembahyang secara bersama-sama umat di kelenteng Hoptik Bio Ambarawa. Untuk acara kami dari sasana sendiri, jadi di kelenteng Hoptik Bio Ambarawa ini kami ada sasana, yang satu sasana Genta Suci, itu Barongsai, kemudian ada sasana Wushu. Nah, dari dua sasana itu kita tampilkan malam ini di kelenteng Ambarawa. Untuk Imlek tahun ini kita berharap lebih baik lagi dari tahun kemarin dengan semangat baru, harapan baru, rejeki yang baru. Dan di dalam tahun ini kita menghadapi tahun politik bersama-sama, kita sukseskan juga untuk pemilu tahun 2024. Tim Liputan Jateng News TV 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 Tim Lipan Jateng News TV Tim Lipan Jateng News TV